Jalom alehim, Bapak Yahweh memberkati. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mengubah energi negatif. Namun sebelumnya saya akan bacakan dua kesaksian dari Malaysia dan satunya dari Kalimantan. Ada satu lagi sebetulnya cuman saya lupa tolong kalau saudara yang sudah memberitahu saya beberapa waktu yang lalu dan mengikuti streaming ini mohon bisa WA ulang ke saya karena saking banyaknya WA yang masuk sehingga ketumpuk saya jadi lupa tadi yang WA siapa ya. Jadi mohon bagi saudara yang sudah saya janjiin oke nanti saya bacakan. Ternyata ketumpuk ini tadi yang ngomong siapa lupa saudara. Jadi bisa diulang kembali. Baik saya akan bacakan kesaksian dari Malaysia yaitu salam papi lukas hari ini dengan sukacita saya ingin membayar harga dengan membuat kesaksian kebaikan Bapak Yahweh dan pertolongannya dalam hidup saya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mohon sokongan doa dari papi untuk keluarga kecil saya agar dilindungi dari orang-orang yang jahat. Oleh sebab saya tinggal dengan biras. Biras ini bahasa Malaysia artinya adalah istri ipar. Istri kepada ipar. Saya tinggal dengan biras saya. Biras saya itu sangat jahat terhadap saya. Apapun dia akan coba untuk menyakitkan hati saya. Dia selalu berusaha untuk mengontrol hidup kami di rumah. Sehingga untuk masak di dapur saja, saya susah. Saya terpaksa akur dan membeli alat dapur elektronik untuk memasak di dalam bilik. Dia selalu video call dengan keluarganya untuk sengaja nyinyir dan menghakimi saya. Dia juga tahu saya tidak makan babi. Lalu sengaja selalu masak babi di rumah. Dan bila saya menidurkan anak-anak saya, Dia akan pasang lagu dengan sangat kuat. Sehingga anak-anak saya terbangun. Dia selalu memindahkan barang-barang saya tanpa minta kebenaran. Apabila saya membeli barang-barang yang baru, Dia pasti akan sangat marah dengan saya. Dan akan membuat masalah baru yang menyusahkan saya. Saya terlalu tertekan dengan tindakan dia. Tindakan yang dia lakukan terhadap saya. Dan itu dilakukan setiap hari. Sehingga pernah sekali, Saya rasa terlalu stres. Sehingga saya ingin terjun dari jendela rumah. Terlalu banyak kejahatan yang dia lakukan terhadap saya. Tidak dapat saya tulis satu persatu. Hal yang paling menyakitkan bagi saya. Apabila dia melakukan kejahatan terhadap saya. Lalu dia menyanyikan lagu rohani. Dan memasang lagu yang memanggil nama berhala. Itu sangat mengganggu saya. Dan saya selalu menangis dan memohon ampun sama Tuhan. Sebab selalu terdengar nama berhala di telinga saya. Apabila dia keluar dari rumah. Saya ambil kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Yang Papi Lukas ajarkan. Bayas Sema Israel. Lalu membuat ucapan besar sambil mob atau ngepe lantai. Apa yang saya ucapkan adalah. Rumah ini adalah milik anak-anak Bapak Yahweh. Dan rumah ini tempat nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Siapa saja yang memanggil nama berhala. Akan diusir dari rumah ini. Dan siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak Bapak Yahweh. Akan disingkirkan dari rumah ini. Setengah tahun saya melakukan hal yang sama. Semakin hari dia semakin jahat terhadap saya. Dan saya berpikir inilah saat saya mempraktekan firman Tuhan. Yang Papi Lukas sudah ajarkan. Inilah saatnya saya melihat apakah benar. Dan berkesan apa yang Papi sudah ajarkan di streaming. Saya benar-benar berserah kepada Tuhan 100%. Karena saya betul-betul tidak kuat lagi. Saya selalu melihat orang lain menerima pertolongan dari Tuhan. Ini saatnya saya ingin lihat pertolongan Tuhan terhadap diri saya. Setiap malam jam 12.30 malam. Saya akan berdoa melihat langit dan setiap jam 3 pagi saya akan bangun untuk membuat ucapan besar. Setiap bangun pagi jam 5 saya akan ucapkan hal yang sama. Dan menulis dalam buku semua hal yang saya inginkan. Dan benar-benar terjadi dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan itu sangat di luar logika. Hanya saya ucapkan 3 kali saja setiap hari. Benar-benar terjadi. Saya ucapkan. Terima kasih Bapak Yahweh. Garong dan Andi sudah keluar dari rumah ini. Dan sekarang mereka benar-benar keluar dari rumah ini. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Yahweh. Saya juga membuat ucapan besar untuk bisnis saya. Dan itu juga terjadi. Hanya perlu beberapa hari saja. Bisnis saya berkembang dan terus berkembang. Saya menerima banyak tempahan. Satu hal yang membuat saya bersyukur. Semakin orang jahat terhadap saya. Semakin saya dekat dengan Bapak Yahweh. Dan dapat mempraktekan segala firmannya. Dan saya tidak pernah ada rasa benci terhadap biras saya. Ini sesuatu hal yang baru saya dapat rasakan dan pelajari. Bagaimana rasa bila kita mengasihi musuh. Sangat luar biasa perasaan itu. Saya menangis. Karena saya sudah belajar. Bagaimana mengasihi dan mengampuni orang yang jahat terhadap kita. Dan mendoakan mereka. Terima kasih Papi Lukas. Untuk firman yang Papi Lukas selalu ajarkan. Benar-benar nyata. Saya yakin dan percaya. Banyak orang merasakan hal yang sama. Tapi bila firman Tuhan itu dilakukan benar-benar dan tulus. Pasti Tuhan campur tangan. Terima kasih Papi. Terima kasih untuk semua firman Tuhan. Yang Papi ajarkan. Saya percaya Bapak Yahweh pasti memberkati kehidupan Papi Lukas. Dan keluarga dengan luar biasa. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Nah itu adalah kesaksian yang pertama. Sekarang kesaksian yang kedua. dari Bapak Misail di Kalimantan. Shalom Papi. Saya mau melanjutkan kesaksian saya tahun lalu. Tentang Law of Attraction 55 x 5. Awal ceritanya seperti berikut. Setelah lulus SMK otomotif. Anak saya yang bernama Joshua dapat kerja sebagai supir truk. Basic gajinya 1 juta rupiah per bulan. Selebihnya dihitung ret-retan. Terkadang per bulannya hanya 1,7 rupiah. 1,7 juta rupiah sebulan. Karena setelah lulus sekolah rasanya terima gaji segitu sudah sangat bersyukur. Lalu anak saya ingin punya motor fiction. Setelah menabung beberapa tahun. Akhirnya Bapak Yahweh memberkati dapat motor yang limited edition. Nah saudara bisa lihat motornya itu ya. Sangat. Masih sangat mulus. Tak lama berikutnya motor itu mau ditukar CC-nya yang lebih tinggi. Namun saya bilang. Meski kamu punya motor CC-nya besar atau moge. Toh kamu masih bisa kehujanan. Lebih baik kumpulkan uangmu lagi untuk membeli mobil. Amin. Jawab Joshua. Maka saya tulis loa 55 x 5. Supaya anak saya bisa beli mobil. Setelah selesai tulis loa selama lima malam. Hari-hari berikutnya. Bosnya Joshua beli truk roda 10. Dan salah satunya dipercayakan kepada Joshua. Dan basic gaji anak saya dinaikkan menjadi 3 juta. Dan setiap bulannya gaji anak saya 10 juta sampai kadang dapat 22 juta. Maka tahun berikutnya diberkati benar-benar bisa membeli mobil. Dan berikut foto motor dan mobilnya saat serah terima turat-suratnya tanggal 11 duni 4 hari yang lalu. Haleluya. Nah ini adalah kesaksiannya Bapak Ibu. Bahwa mempraktekan hukum loa itu tidak pernah ada gagalnya. Hanya masalah waktu saja. Mungkin ada diantara saudara-saudara yang saat ini mengikuti streaming kami. Dan sudah mempraktekan hukum law of attraction atau hukum daya tarik-menarik. Dan belum mendapatkan. Sekali lagi saya tekankan. Kalau saudara sudah menulis 55 x 5. Jangan pernah sekali-kali di pikiran bilang kok belum ya. Kok belum ya. Itu enggak boleh saudara. Karena kalau saudara ngomong begitu. Pikiran dan hati itu jadi tidak koheren. Koheren itu sinkron ya. Sama antara pikiran dan hati. Karena kita kan menulisnya terima kasih Bapak Yahweh saya sudah. Lah kok di pikiran bilang belum. Belum harusnya pikiran juga berkata sudah. Ya jadi mungkin ada diantara kita atau Bapak Ibu sekalian. Yang seolah-olah belum. Itu mereka sedang bergerak saudara. Sedang bergerak. Dan juga ada penghambat lain yang perlu saya tekankan. Yaitu hindari kemarahan. Hindari kebencian. Taci, Maki, Umpad dan energi-energi negatif lainnya. Nah oleh karena itulah. Saya pagi ini memberikan tema. Mengubah energi negatif. Tentu saja kalau energi negatif itu diubah. Menjadi energi positif. Maka apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jangan sampai kita itu terpenjara. Oleh mindset yang salah. Loh saya kan tidak sekolah. Atau sekolah saya kan cuma lulusan SD. Keturunan saya dari Mbah Buyut. Saya juga enggak ada yang kaya. Saya jawab betul. Tapi hari ini engkau menjadi orang yang paling kaya di antara seluruh keluargamu. Jadi jangan pernah saudara memfonis diri sendiri. Saya ingin kita sama-sama belajar. Karena dengan mengubah energi negatif menjadi positif. Akan membawa hasil yang sangat luar biasa. Kira-kira saudara pernah mendengar nama Bernie Esselestone. Pernah dengar enggak? Ya sekarang saudara dengar. Tapi saya akan tunjukkan. Nah ini orangnya saudara. Bernie Esselestone itu adalah pendiri dari Formula 1. Dari kelompok atau grup Formula 1. Istilahnya kalau sekarang itu geng motor. Tapi ini geng motornya orang kaya. Kan ada geng motor yang apa itu Pespa yang kumuh itu kan ada. Terus ada lagi geng motor Harley Davidson. Terus ada lagi geng motor ini. Formula 1. Nah dia membentuk grupnya F1. Sekaligus merangkap sebagai CEO selama 40 tahun. Wow mantap ya Bapak Ibu. Nah pada suatu hari saudara-saudara. Bernie ini berjalan keluar dari kantornya di Night's Parade. Nah saat melewati ke tempat yang agak sepi. Dia itu dihadang oleh perampok. Kemudian dia dirampok habis-habisan. Sampai Bapak belur. Dan mata kanannya bengkak menghitam. Nah. Itu sebetulnya tidak seberapa. Semua barang berharga itu lenyat. Dibawa perampok termasuk jam termahal di dunia. Selama ini saudara berpikir jam yang mahal itu apa. Rolex. Ini tidak ada apa-apaannya saudara. Nama jamnya itu adalah hublot. Hublot ini saya ingin tanya. Kira-kira kalau saudara punya hublot itu kira-kira harganya berapa. Halo? Ditebak saja. Salah tidak apa-apa. Apa? Tiga miliar. Ini harganya empat miliar saudara. Jam tangan tak loh. Tapi yuk jalannya podohi. Mau harga semahal apapun yuk. Detiknya sama saudara. Betul enggak? Cuman saya enggak ngerti. Ada apa dengan jam ini kok sampai mahal seharga empat miliar. Nah. Sekarang saya akan coba untuk berpikir. Berandai-andai. Kira-kira kalau saudara sebagai Bernie. Apa yang akan saudara lakukan. Kebanyakan orang dia akan marah-marah. Bayangkan empat miliar loh saudara. Dia akan marah-marah. Dan mungkin marahnya bukan sama manusia. Tapi sama Tuhan. Kenapa sih? Kok Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi dalam hidup saya. Pasti akan ngomel-ngomel. Tetapi saudara. Orang-orang yang umum ketika dia ngomel. Dia akan lampiaskan energi negatif itu. Kepada anak istrinya. Tapi ternyata Bernie tidak begitu saudara. Dia tidak akan jadi pengusaha sukses. Apabila perilakunya sama seperti kebanyakan orang. Yang Bernie lakukan ini sederhana. Tapi sekaligus aneh. Dia minta orang untuk memfoto wajahnya yang babak belur. Dan mencetaknya dan mengirimkannya kepada CEO-nya Hublot. Saudara. Lah apa kaitannya ya? Kan tidak ada kaitannya. Seorang dirampok-rampok dewe. Yang disalah ke CEO-nya Hublot. Nah ini CEO-nya Hublot itu namanya Jane Cloud Beaver. Dan dia menuliskan sebuah pesan di fotonya. Dia katakan. See what people will do for a Hublot. Yang kalau diterjemahkan artinya. Lihat apa yang akan orang lakukan. Untuk memiliki jam Hublot. Ini komplain yang sederhana dari boss F1. Tetapi sangat tajam saudara. Kalau orang kebanyakan. Jika mendapatkan komplain negatif. Pasti akan panik. Pasti akan mati-matian mencegah. Kisah buruk. Ya agar supaya tidak sampai tersebar. Ini si siapa? Jane Cloudy ini bisa saja berkata. Loh kamu yang dirampok. Apa salahnya dengan aku? Kok aku disalahkan? Itu kalau kebanyakan orang ketika di komplain saudara. Tetapi ternyata. CEO Hublot ini berbeda. Dia malah minta izin kepada Bernie. Untuk membuat iklan dengan memasang fotonya yang babak pelur. Sekaligus meminta agar Hublot menjadi jam resmi dari Formula One. Wah ini excited banget ya saudara. Bukannya ngamuk-ngamuk. Tapi malah memanfaatkan. Lalu apa jadinya setelah iklan itu diluncorkan? Hasil dari penjualan jam Hublot itu meroket luar biasa. Loh 4 miliar itu kok ya masih banyak yang seneng ya saudara. Loh padahal jam yang sekitar 10 ribu ya jalani podowai. Ini 4 miliar saudara. Bernie dirampok. Malah dapat duit dari modal iklan dan share penjualan jam. Sementara CEO-nya Hublot yang mendapat komplain dari bosnya F1. Malah berhasil mengubahnya menjadi iklan yang membawa untung yang sangat besar. Inilah yang saya katakan energi negatif menjadi positif. Kuncinya adalah bagaimana kita merespon sesuatu yang buruk yang sangat merugikan kita. Dia belum percaya Bapak Yahweh loh. Tapi setiap energi positif akan mengarah kepada jalur yang sama. Yaitu jalur positif. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang tidak mudah ditindas oleh energi negatif. Apapun yang terjadi. Bapak Yahweh sudah siapkan sesuatu yang sangat besar untuk saudara semuanya. Haleluya. Nah ini adalah cerita dari Bernie, Excalestone, dan Jane Clody Beaver. Sekarang saya akan cerita lagi tentang Michael Dordain. Semua orang tahu ini pemain basket dari NBA. Wow ini terkenal sekali saudara-saudara. Nah Michael Jordan ini lahir tahun 1963. Saya baca supaya ceritanya tidak banyak ketinggalan. Saya baca. Dia lahir tahun 1963 di daerah Kumuh, Brooklyn di New York. Ia memiliki empat orang bersaudara. Sementara upah ayahnya yang hanya sedikit, tidak cukup untuk menafkai keluarga. Semenjak kecil ia melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi. Sehingga ia sama sekali tidak bisa melihat harapan masa depan. Jadi Michael Jordan itu kalau melihat seolah-olah dia melihat masa depan yang gelap gulitah. Ketika dia berusaha 13 tahun, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. Lalu ayah ini bertanya, Michael, menurutmu pakaian bekas ini nilainya berapa? Michael Jordan menjawab, Ya mungkin satu dolar ayah. Ayahnya kembali bertanya, Bisakah dijual seharga dua dolar? Jika engkau berhasil menjualnya, berarti telah membantu ayah dan ibumu. Jordan menganggukkan kepalanya. Saya akan mencobanya, tapi belum tentu bisa berhasil. Dengan hati-hati dicucinya pakaian itu hingga bersih. Karena tidak ada setrika untuk melicinkan pakaian, maka dia meratakan pakaian dengan sikat di atas papan datar. Kemudian dijemur sampai kering, dan keesokan harinya dibawanya pakaian itu ke stasiun bawah tanah yang ramai. Ditawarkan sehingga lebih dari enam jam. Setiap orang yang lewat ditawari untuk membeli bajunya saudara. Kini Jordan akhirnya berhasil menjual pakaian itu. Dan sekarang dia memegang lembaran uang dua dolar. Dan dia berlari pulang. Setelah itu, setiap hari dia mencari pakaian bekas, lalu merapikannya kembali dan menjualnya di keramean. Lebih dari sepuluh hari kemudian, ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Coba engkau pikirkan, bagaimana caranya menjual pakaian ini hingga seharga 20 dolar? Kata Jordan, bagaimana mungkin pakaian ini paling tinggi nilainya hanya 2 dolar? Ayahnya kembali memberikan inspirasi. Mengapa engkau tidak mencobanya dulu? Kan pasti ada jalan. Jangan belum apa-apa difonis. Hanya senilai sepuluh itu kamu belum coba kok. Nah, akhirnya Michael Jordan mendapatkan satu ide. Dia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald Bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu dia berusaha untuk menjualnya di sebuah sekolah tempat orang-orang kaya yang anaknya sekolah di situ. Nah, ini mulai muncul inspirasi saudara. Tak lama kemudian, seorang pengurus rumah tangga yang menjemput tuan kecilnya membeli pakaian itu untuk tuannya yang berusia 10 tahun sangat menyukai pakaian itu sehingga ia memberikan tips 5 dolar tentu saja jadi 25 dolar adalah jumlah yang besar bagi Jordan setara dengan satu bulan gaji dari ayahnya. Setibanya di rumah ayahnya kembali membersihkan selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualnya kembali dengan harga 200 dolar? Mata ayahnya nampak berbinar. Kali ini Jordan menerima pakaian itu tanpa keraguan sedikut pun. Dua bulan kemudian kebetulan ada artis populer film Charlie Angels mungkin saudara pernah nonton ya film itu Charlie Angels itu bintang film yang cantik dan terkenal itu namanya Farah Foset saudara. Itu dia datang ke New York dan kebetulan dia melakukan promo. Nah setelah konferensi pers Jordan pun menerobos pihak keamanan untuk mencapai ke Farah Foset dan minta tanda tangan di pakaian bekasnya. Ketika Farah Foset melihat seorang anak yang polos meminta tanda tangannya ia dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya pada pakaian itu. Dan Jordan pun berteriak dengan sangat gembira. Ini adalah sehelai baju kaos yang telah ditanda tangani oleh Miss Farah Foset. harga jualnya 200 dolar. Ia pun melelang pakaian itu sehingga ada seorang pengusaha yang membelinya dengan harga 1.200 dolar. Pinter ya saudara-saudara. Pinter dia. Jadi tidak stres, tidak tertekan. Tapi dia terima tantangan itu. sekembalinya ke rumahnya ayahnya dengan meneteskan air mataharu berkata tidak terbayangkan kalau engkau berhasil melakukannya anakku engkau sungguh hebat. Malam itu Jordan tidur bersama ayahnya dengan kaki bertemu kaki. Ayahnya bertanya anakku dari pengalaman menjual tiga hele pakaian yang sudah kau lakukan apakah yang berhasil engkau pahami? Jordan menjawab dengan rasa haru. Selama kita mau berpikir dengan otak pasti ada jalan dan ada caranya. Ayahnya menganggukkan kepala kemudian menggelengkan kepala yang engkau katakan tidak salah tapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai satu dolar juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup mungkin kita berkulit gelap dan lebih miskin tapi apa bedanya? Tergantung bagaimana kita mendaya gunakan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya juga memberitahu mungkin kita tidak sepandai orang-orang yang lain tetapi bersama dengan roh gunus engkau pasti akan tertolong. ketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit bahkan sehelai pakaian bekas saja bisa ditingkatkan harkatnya lalu apakah saya punya alasan untuk meremehkan diri sendiri? Nah ini mindset yang buruk saudara karena kebanyakan orang itu selalu berkata saya ini kerjanya apa dapat untung sehari saja sudah cukur ini sama saja memponis diri dan mulai sekarang apalagi saya sering mengajarkan kepada saudara sekalian untuk jangan memponis diri sebagai manusia yang rendah saya beritahu saudara sekalian yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang mengikuti streaming kami pada pagi hari ini engkau memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan jangan sia-siakan potensi saudara yang penting energi negatif saudara ubah menjadi positif karena selama saudara sekalipun mungkin mengalami kerugian tetapi dengan mengubah energi positif maka tinggal tunggu waktu karena Bapak Yahweh yang maha kuasa yang mengasihi kita akan mengubah kehidupanmu menjadi semakin dasyat lebih dari apa yang bisa kita pikirkan haleluya nah Bapak Ibu sejak saat itu dalam hal apapun Michael Jordan merasa bahwa masa depannya itu indah dan penuh harapan dia mengasah potensinya sehingga akhirnya dia menjadi salah seorang pemain basket terhebat di dunia dan menjadi salah seorang atlet terkaya di dunia hebat gak Bapak Ibu hebat bahkan saya katakan kita perlu belajar dari orang-orang yang tidak pernah menyerah kalah ya nah saya akan cerita satu cerita lagi nah disini intinya adalah setiap manusia memiliki potensi yang sangat besar namun energi negatif selalu menghambat kemampuan manusia ada sebuah kisah nyata cuma nama orang-orangnya saya lupa saudara tapi ini kisah nyata ada seorang ibu yang memiliki anak perempuan ya umur kira-kira lima tahun dan ibu ini menginginkan anaknya itu punya kepandean main piano nah si ibu ini untuk merangsang supaya anaknya itu bisa semangat maka si ibu ini membeli tiket konser piano dengan seorang komposer saya lupa juga namanya itu dari Rusia saudara nah ibu ini tidak tanggung-tanggung dia membeli tiket yang paling mahal yaitu duduknya di depan bukan di panggung di belakang sana tapi di depan persis di depan tanggung saudara tujuannya adalah supaya anak gadisnya ini dia bisa nonton bagaimana hebatnya seorang maestro piano memainkan piano nah si ibu ini dia ingin supaya saat nanti apa namanya maestronya itu datang dia lihat piano grand yang hebat itu maka anaknya itu jadi punya semangat untuk belajar piano pada waktu itu panggung sudah mulai dimatikan lampunya mulai redup redup dan mati yang artinya pertunjukan maestro piano ini segera dimulai penonton juga sudah penuh sesak dan ketika lampu itu mati saat dia menyala kembali si ibu ini terkejut luar biasa karena anak gadisnya sudah duduk di kursi grand piano itu dan apa yang terjadi si anak ini yang cuma pintar nyanyi twinkle twinkle little star twinkle twinkle little star itu kan ada itu ya lagu bintang kecilnya orang Amerika nah dia memainkan twinkle twinkle little star bayangin ini konser besar loh bayarnya juga mahal ada anak kecil tiba-tiba nongol disitu main cainaknya sendiri itu penonton rame turun 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 katanya dan pada saat rame itu si maestro datang dan maestro itu berkata don't quit jangan keluar dari sini dia tetap mainkan terus keep playing tetap mainkan sementara si maestro dia dia duduk dia dari belakang memainkannya saudara itu lagu twinkle 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 star yang sederhana bisa menjadi musik yang sangat megah dan yang terjadi semua orang berdiri melakukan tending official mereka bertepuk tangan rame luar biasa kisah ini saudara mungkin sederhana bagi kita tetapi kalau kita mau melihat kisah ini itu ibarat ketidakmampuan kita kita bisa berkata Tuhan aku gak mampu Tuhan kemampuanku itu hanya sekian mungkin dunia akan menyalahkan kita mungkin dunia akan memojokkan kita tapi seperti sang maestro Tuhan berkata don't quit jangan keluar tetap jalani sementara kita menjalani ada kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi yang akan membantu ketidaksempurnaan kita mungkin kita berkata Tuhan aku cuma lulusan SD gak urusan kata Tuhan apapun yang engkau lakukan telama aku ada bersamamu engkau akan selalu berada di tempat yang tinggi jadi jangan pernah takut menghadapi dunia ini Bapak Ibu saya katakan apakah saudara yang ada di tempat ini atau saudara yang sedang menyaksikan trimming kami saya katakan engkau adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh yang penting jangan izinkan pikiran negatif itu berkuasa atas diri kita jangan izinkan kedengkian kepaitan hati menguasai hidupmu karena itu adalah energi negatif yang akan bisa membuat engkau mengalami kerugian yang sangat besar karena apa selama kita mau kita bisa mengikuti seperti apa yang Yeshua katakan di dalam kitab Matai pasal 5 kita baca sejenak saya akan bacakan untuk saudara Matai pasal 5 atau Matius 5 ayat 48 dikatakan karena itu hendak hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang disamayim adalah sempurna Bapak Ibu ini adalah kalimat perintah ini adalah kalimat perintah kesempurnaan itu relatif artinya tidak mutlak apa yang saudara anggap sempurna belum tentu buat saya karena saya punya penilaian tersendiri tentang sempurna tetapi kata sempurna itu artinya kita bisa memberikan yang terbaik menjadi master dalam bidang tertentu jangan sampai saudara itu berkecil hati sama seperti saya saya ini orang yang tidak punya pendidikan apa-apa saudara tetapi saya tidak mau menyerah kalah jujur saja dulu kalau orang tanya Pak Luka sekolah teologi di mana saya malu saudara apalagi kalau saya disuruh menceritakan latar belakang saya saya malu tetapi saya tidak malu sekarang saya bangga justru karena latar belakang yang buruk Tuhan angkat sampai hari ini begitu juga dengan Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini saya tidak peduli saudara umur berapa jangan pernah saudara mengecilkan diri aku sudah tua no way Tuhan itu maha kuasa terkali terkali engkau tua dia sanggup memberkatimu engkau memiliki potensi yang besar jangan pernah berkecil hati Bapak Ibu karena kita itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Bapak Yahweh kebanyakan orang berkata bahwa manusia itu tidak bisa sempurna memang tidak seorangpun yang sempurna selain Tuhan tetapi perhatikan ungkapan ini menjadi sempurna artinya kita yang belum sempurna disuruh menjadi karena ini adalah kalimat perintah yang terbaik kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan untuk keluarga untuk diri kita masing-masing dan saya katakan selama saudara punya keinginan percayalah Bapak Ibu akan tiba waktunya bagaimana Tuhan mengangkat kehidupanmu dia bisa saja kok membuat mujizat hari ini di jam ini dia sanggup kok waktunya membuat mujizat itu ibarat seperti kita balik telapak tangan kalau saudara balik telapak tangan susah gak enggak Tuhan itu gampang saudara cuman yang terpenting jangan izinkan energi negatif berkuasa atas diri kita apakah saudara yang tidak punya pendidikan apakah saudara yang mengalami penyakit apakah saudara yang merasa tidak punya kemampuan atau skill tertentu percayalah hari ini Tuhan mau bikin mujizat untuk hidupmu namun kita harus mau terima dan meyakini bahwa aku sanggup kata aku sanggup itu bisa diucapkan karena kita tidak sendiri tetapi kita bersama dengan roh kudus pernah ada orang yang bertanya kepada saya begini kenapa ya Pak Lukas kok ada orang yang pintar-pintar banget tetapi ada juga orang yang bodoh-bodoh banget itu kenapa ya bahkan diajari ilmu apapun gak bisa masuk kenapa ya nah kalau saya ada pertanyaan seperti itu ini jawabannya sejak manusia jatuh dalam dosa semua kemampuan tidak lagi menjadi sempurna karena semua kemampuan itu belum digunakan tetapi sudah dirampas oleh setan manusia itu jadi tidak punya lagi kemampuan saya buktikan Adam dan Hawa itu memiliki kepotensi yang besar karena waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa Tuhan bilang apa untuk mengusahakan atau mengelola taman itu nah yang dimaksud taman itu bukan taman rumah kalau taman rumah paling-paling seribu meter persegi kalau rumahnya besar tapi yang dimaksud taman ini taman Eden besar sekali dan bukan cuma itu otaknya Adam itu juga luar biasa bayangkan Tuhan bilang coba kamu kasih nama binatang-binatang ini loh itu ribuan loh saudara kemampuan otaknya Adam itu dahsyat sekali dan dari sisi spiritual coba bayangkan dia sudah jatuh dalam dosa saja kepekaan spiritualnya masih tinggi kitab suci menuliskan disitu bagaimana ketika hari sejuk Tuhan itu berjalan di taman dan Adam itu ngerti Tuhan ada disitu sehingga Tuhan bertanya hei Adam dimanakah engkau ini jangan disalah tafsirkan saudara lalu ngomong katanya Tuhan lawang lihat Adam saja kok tidak bisa jangan ditapsirkan begitu itu penapsiran yang bodoh kenapa Tuhan tanya itu untuk menguji pertanggung jawaban dia atas perintah yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa lalu disitu kita melihat ketika Tuhan tanya dimanakah engkau harusnya jawabnya apa disini Tuhan kan harusnya gitu kenapa jawabannya gak nyambung perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberi aku makan buah pengetahuan baik dan saat yang ditanyakan kamu dimana ini kan gak nyambung Bapak Ibu pakaian kemuliaan yang Bapak Yahweh sematkan kepada Adam dan Hawa itu rontok si ular nahas yang bentuknya seperti manusia dan juga bercahaya itu juga akhirnya dikutuk oleh Tuhan menjadi panjang seperti yang kita lihat saudara bisa melihat hal ini dari perspektif Ibrani di video saya yang judulnya itu misteri konflik di taman Eden silahkan saudara cari bagi saudara yang belum pernah melihatnya seperti apakah bentuk ular itu lalu ngapain saja semua saya jawab disitu dari pola perspektif Ibrani dan kita harus tahu Bapak Ibu bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu itu bentuknya bukan seperti apel tetapi bentuknya adalah seperti anggur berwarna indah dan berbau harum pohonnya tinggi seperti pohon semara itu ada di dalam kitab kitab ya ser atau kitab enok saya lupa saya pernah bacanya itu nah dari sinilah awal mula kemampuan manusia yang hebat itu rontok saudara akibat dosa akibat dari dosa manusia tidak lagi sempurna oleh karena itulah pagi hari ini saya tetap tidak berkutat tidak keluar dari materi saya mengubah energi negatif energi negatif itu bisa saja dari mulut kita energi negatif itu bisa saja dari mata kita dan energi negatif itu bisa saja dari pendengaran kita maka saya katakan berkali-kali hati-hati dengan pendengaran kita jangan sampai saudara berpikir dosa yang paling berat adalah dosa perjinahan perampokan pembunuhan saya bilang tidak karena korbannya sedikit saudara kalau orang berjinah korbannya berapa ya cuman orang itu saja si A si B ya cuman dua tapi kalau dosa gosip menggosip itu korbannya banyak saudara ada orang yang akan masuk ke pengagung Bapak Yahweh dan dia berkata Pak Lukas saya kok jujur jadi tidak tertarik dengan kelompok Bapak Yahweh katanya lo kenapa lah karena orang segampang itu memfitnah sono memfitnah sini saya bilang ya jangan dengerin itu korban loh saudara maka saya katakan gosip itu dosanya jauh lebih besar dari dosa perampokan dan perjinahan sekalipun itu dikemas dengan kerohanian kerohanian macam apapun itu sangat keji dihadapan Tuhan sampai disini paham gak Bapak Ibu jadi hati-hati dengan pendengaranmu kalau kau mendengar gosip ini dan itu dikrosek dulu cari datanya benar atau salah jangan katanya 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 nanti ada ayat yang tergenapi ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut oh ini bagus nih pendetanya hebat dia bisa menyingkapkan banyak hal tapi begitu sampai di ujung masuk neraka alahmu dewe ini kita mesti pahami yang berikutnya apa apa yang dimaksud dengan sempurna disini sempurna dalam bidang apa ya bidang apa saja tetapi untuk menjadi sempurna memiliki kemampuan maksimal itu ada caranya kenapa disitu ya disana tertulis apa no one is perfect gak ada orang yang sempurna that's why pensil have erasure itulah sebabnya mengapa pensil memiliki penghapus ya memiliki penghapus kenapa pensil punya penghapus karena menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna kadangkala nulis bisa salah dihapus saudara-saudara dan di dalam kehidupan kita pun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menjadi sempurna nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi sempurna ingat loh tadi Tuhan katakan hendaklah kau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang disamain itu sempurna artinya kita yang tidak sempurna akan bisa menjadi sempurna kita tidak bisa cuma yang penting aku doa puasa nanti sempurna tidak bisa begitu saudara harus ada usaha untuk menjadi sempurna saya ambil satu contoh dan sekaligus bagaimana caranya yang pertama belajar dari ahlinya kalau saudara pengen jago main golop ya belajar dari apa namanya masternya jangan saudara pengen menjadi sempurna di bidang golop belajarnya sama kedi kedi tau gak itu loh cewek-cewek itu loh itu kan kedi namanya wah saudara mau pinter golop kok belajar sama mbak-mbak itu ya gak bisa saudara mereka kan cuma hanya memungut bola memberikan ya paling-paling ya om aku nyoba boleh boleh ayo tajari cekli gini kan gitu saudara mau belajar jangan belajar sama kedi belajarnya sama master golop nya ngerti gak saudara saudara mau belajar masak mau belajar masak tapi belajarnya sama saya ya gak bisa eh tapi bisa ding saudara ya cuma dua sorry masak indomie masak air lah itu pasti bisa saudara tapi saya nanak nasi juga bisa loh sebetulnya ya nanak nasi cuci piring saya bisa saudara tapi kalau yang lain yang lain lain ya sorry saja ya mungkin bisa rasanya ngalor ngidel gak karuan saudara nah itu seperti itu saudara mau belajar bikin roti silahkan belajar sama istri saya tuh dia bikin konten ya tak suruh bikin konten itu apa namanya viewernya itu sampai jutaan loh saudara saya lihat orang-orang yang bikin roti aja di luar sana paling-paling berapa 1 juta paling banyak 2 juta ini sampai berjuta-juta atau 4 juta apa kalau tidak salah itu kan kalau dikumpulkan di Magelang kan seluruh kota Magelang denger kan gitu kira-kira uang penduduk Magelang yang sampai sejuta jadi kita mesti mau belajar sama ahlinya sampai disini paham Bapak Ibu itu yang pertama harus mau belajar apalagi sekarang ini kan kita hidup di dunia informasi makanya sekarang saya kasih tahu saudara saudara yang ngunggul-ngunggulkan titel hampir tidak laku loh sekarang kenapa karena sudah muncul teknologi AI artificial intelligence atau kecerdasan buatan saya ambil contoh perusahaan-perusahaan besar di Amerika sudah tidak lagi menggunakan syarat ijazah tidak karena saya mau jadi seperti profesor bisa hanya dalam dua detik bisa mau profesor profesor apa matematika tanya saja sama AI sekarang kan cat dpt kan gampang sekali iya tinggal saya ingin pinter matematika tolong buatkan pertanyaan dan jawabannya klik selesai hanya dalam waktu paling lama 5 detik sekarang juga begitu banyak sekali robot-robot yang muncul dulu robot gerakannya kan masih patah-patah gini sekarang enggak saudara robotnya itu cantik-cantik jalannya seperti manusia biasa dan saudara mungkin bilang oh robotnya enggak punya perasaan sekarang sudah mulai bisa memiliki perasaan dia marah dia bisa betul-betul marah dia sedih betul-betul nangis tapi enggak bisa keluar air matanya bahkan sekarang muncul robot istri saudara makanya sekarang orang Jepang itu mengalami kemunduran dalam hal populasi saya mendengar berita orang kalau bisa kawin sama orang Jepang sampai punya anak saudara akan dikasih duit sama pemerintah nah sekarang orang sudah enggak mau banyak rumah-rumah yang kosong saudara kenapa karena orang-orang tua yang di Jepang itu kadang-kadang mati enggak ada yang tahu kalau sudah bau busuk baru orang tahu saudara banyak rumah-rumah yang ditinggal kosong dan robot istri saya coba lihat harganya berapa ayo sekarang saya mau tanya kira-kira kalau saudara beli robot istri berapa harganya ayo ada yang bisa tebak cuma 700 duta sada itu sudah betul-betul bisa jadi kayak istri beneran pagi hari dia bisa tolong besok siapkan nasi telur dia bikin dia bisa masak dan dia bisa dipergunakan untuk hubungan seksual teman enggak tahu naik korsret saudara masih hubungan seksual korsret lagi itu baterainya pun murah harganya sekarang kan gitu loh ini fakta loh saudara jangan saudara pikir oh saya sedang guyon ini fakta loh ada juga sekarang yang robot yang menjaga jadi resepsionisnya hotel ada robot tukang masak ada kita tinggal ngomong saja buatkan saya dapjai dapjai jawa misalkan di depan bisa dia lakukan dan sekarang yang lebih ngeri lagi saya kasih tahu saudara ini robot misalnya saya punya robot ya kemudian katakanlah Pak Yakobus punya robot misalnya robot saya dengan robotnya Pak Yakobus ini itu bisa dialog sendiri dan menciptakan bahasa sendiri saudara mumet gak kita saudara eh makanya ada ilmuwan Jepang kan kalau gak salah 10 atau 13 orang yang mati ditembak oleh robot bikinannya sendiri ilmuwan loh anak mau dihukum mati pijai saudara menghukum matinya itu masuk koran loh kalau gak salah 10 atau 13 yang mati jadi sekarang ini teknologi gila jadi film terminator bukan lagi sebuah apa fiksi apa namanya aneh-aneh yang gak masuk akal sekarang sedang terjadi kita hidup di dunia informasi makanya perusahaan google sama perusahaan apple gak butuh ijasa misalnya dia membutuhkan karyawan yang pandai dalam menjalankan IT ini gak ada syarat syarat harus lulus S1 gak kepakai saudara orang mau daftar dikasih masalah kerjakan mau lulusan SD sekalipun gak urusan pokoknya kamu bisa kamu diterima mau profesor sekalian kalau tidak bisa tolak jadi sekarang ijasa itu mulai di hilangkan saudara saya mau ngatakan saya bisa loh jadi jago matematika saya bisa loh jadi jago sejarah lawang tanya sama AI cuma 3 detik selesai kok dan saya katakan AI itu jujur dari manusia pernah sekali waktu saya tanya siapakah nama Tuhan Israel dia jawab nama Arab itu saya terang terang tak balas ngawur itu bukan Tuhannya orang Israel orang Israel tidak mengenal nama itu dia mengenal Yahweh makanya berkata Haleluya lalu dia jawab apa ngamuk tidak cat J.P.T. mengatakan mohon maaf saya baru tahu jadi kalau baru tahu sekarang kalau saudara tanya cat J.P.T. dia pasti akan jawab seperti yang saya tanya dia sudah ngerti sekarang namanya Yahweh saudara tapi beda dengan Pak Pendeta Pak namanya Yahweh kamu jangan macam-macam menele kemeh metu saudara ini kan beda sekali apalagi kalau di Magelang pendeta-pendeta itu tahu nama Yahweh dia pasti tidak akan berani betul kalau sampai dia berani ini takut ada tiru-tiru tiru-tiru sama Alef mesti begitu itu tantangan gengsi tersendiri maka saya katakan kalau mau belajar belajarlah pada ahlinya supaya kita bisa semakin pandai sekarang yang kedua bagaimana kita bisa sempurna mau larut sepenuhnya dengan apa yang ingin kita menjadi sempurna yaitu apa seperti orang yang keranjingan atau maniat waktu saya ingin bisa elektro bikin website multimedia saya keranjingan saudara saya ingat dulu saya diajari komputer oleh adik ipar saya yang sekarang jadi gembala di KPI Pondok Daud Jakarta namanya Afong atau Sri saya dulu tempat jengkel kalau orang bicara komputer saudara dia bilang orang ngomong komputer aku saya bilang gitu tapi sekali waktu dia ngajari saya programnya sederhana WS tahu WS? Worldstar itu program yang sangat sederhana ketika ngetik salah kok bisa dihapus wah enak nah disitu mulai ada ketertarikan saudara dari awal yang seperti itu saya belajar sendiri sampai saya menguasai banyak sekali program atau aplikasi saya saya dulu sampai menguasai program editor video yaitu Adobe Premiere Pro wah itu canggih banget itu ibarat seperti orang duduk di belakang kokpit pesawat beda beda dengan seperti film Mora kemudian apa namanya yang lain-lain itu kan ibarat seperti orang duduk di belakang setir mobil bedanya luar biasa kalau yang Adobe Premiere Pro kan bisa macam-macam saya jalan siang hari bisa saya ubah jadi malam hari walaupun demikian juga saya banyak belajar tinggal bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu loh dulu ada afram saya bikin dia bisa terbang sudah bisa lihat gitu banyak sekali video-video saya yang macam kayak gitu saya belajar sendiri apalagi dulu waktu saya memberikan seminar di Tahuna saya ingat betul perjuangan saya untuk mengagungkan nama Yahweh saya bersama tim begitu turun dari perahu dari kapal panitianya seorang polisi dia bilang maaf pak waktu itu kami masih kolaborasi dengan almarhum Bapak Yohan Mawati maaf pak nanti yang datang itu pendeta pendeta tua dan mereka bukan mau dengar tapi menarik kesalahan kalau sampai salah bicara akan dihentikan nah waktu itu saya ada di belakang saudara jadwal saya di belakang saya ingat waktu itu Pak Niko Sumolang bilang gitu bro you yang pertama boleh dan itu spesial nama Bapak Yahweh saya sampaikan belum apa-apa bamaknya sudah ngamuk-ngamuk jangan nanti panggil nama Yahweh bikin perpecahan saja bisa aku meneng W saya masuk juga pendeta-pendeta tua di depan itu buang pakai kualong shalip geden-geden mukanya sudah kayak tinga mau menerkam bikin perpecahan saja saya diem saja dalam hati saya rungok kekwe mengkau begitu saya tampil pertama saya cerita tentang nama Yahweh secara hukum kitab suci begitu selesai saya bilang ya sebagai penutup mari kita baca di dalam kitab wahyu pasal 13 13 sama 14 lupa saya ayat 1 kan disitu ada nama bapanya di dahi begitu saya bilang amin semua orang tepuk tangan prak begitu turun sesi makan saya didatangi oleh pendeta tua dalam hati saya wah mati ya aku ya didatangi pendeta tua berur aku bicara sama anda ya pak silahkan saya mau memberitahu seminar anda ini benar adanya makblong hati saya saudara sekarang mana makalahnya saya tanya sama Pak Yohan Pak Yohan makalahnya mana waduh maaf makalahnya ketinggalan di menadu waduh ampun waktu itu dia bilang begini Anda harus bertanggung jawab beri saya makalah dia bilang baik pak saya akan buatkan pikir saya saya mau bikin CD tak kirim saya minta tolong sama temen saya yang sekolah komputer waktu saya minta tolong buatkan aku CD seminar ini dia jawab pak maaf ya ko aku waktu belajar komputer gak belajar disitu mateng saya bilang waduh bagaimana ini saya nangis di hadapan Tuhan dia bilang Tuhan beri saya hikmat akal bunyi lalu Tuhan gerakkan hati saya untuk pergi ke toko buku gramedia sampai di gramedia saya minta hikmat Tuhan tolong beri saya kepandean dan disitu tangan saya mengambil sebuah buku di komputer yang judulnya Swiss Swiss itu sebetulnya adalah program bikin website tetapi saya kolaborasi sendiri dengan kemampuan saya sehingga bisa menjadi CD yang untuk apa namanya seminar yang saya sampaikan cuman saya tidak mau muncul wajah saya karena pada masa itu sangat rawan orang yang panggil nama Yahweh dimaki-maki Pak Pendeta wonek-wonek kemengi saudara jadi saya hanya muncul suara saja tapi saya bersyukur dari sono mulai berkembang bahkan sekarang pengagungan nama Bapak Yahweh tidak bisa dibendung dengan cara apapun haleluya terus berkembang dan itu bukan sekedar sampai di nama tentang hari raya tentang makanan kosher tentang Torah terus muncul banyak saudara itu adalah hasil dari para pejuang pejuang yang ingin menggenapi firman Tuhan sebelum kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya amin Bapak Ibu oke kita lanjut bagaimana caranya makanya kita harus keranjingan maniak untuk kita belajar sekarang yang ketiga berani untuk mempraktekan contoh kalau saudara mau jadi sempurna dalam badminton ya harus berani ikut bertanding sehingga akan tahu dimana letak kelemahan saudara kalau bertanding ingat saja tidak punya nyali ya dimana kita tahu dulu saya itu seneng berdebat saudara dan saya akhirnya mengambil sebuah kesimpulan sepinter apapun bahkan menang sekalipun lawannya gak akan mau ngalah jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang tiasia dan saya tidak akan lagi melakukan perdebatan percuma jemaat disuruh nonton orang bertengkar makanya saya menamakan debat itu sama saja bertengkar pakai tema ayo ayo kita berantem temanya apa kira-kira begitu saya gak mau saya sampaikan yutri maya sokor tidak juga no problem yang penting darahnya sudah tidak saya tanggung lagi jadi kita harus berani fight saudara-saudara yang berikutnya bolehkah saudara belajar sama orang-orang yang gagal boleh tapi yang dipelajari adalah kenapa mereka bisa gagal boleh kita pelajari dan kita perlu ikuti saudara oh kalau seperti ini salah seperti ini salah jangan kita belajar sama orang sukses saudara tanpa melihat bagaimana kita bisa guling bagaimana kita bisa jatuh saudara gak punya pengalaman apapun gak akan pernah bisa melihat bagaimana orang jatuh itu jadi kita mesti belajar dari kegagalan saudara sekarang pertanyaan yang berikutnya yang lebih dalam adalah bagaimana cara belajar yang benar orang belajar itu banyak cara tapi cara belajar yang benar itu bagaimana satu dengan melihat pengalaman karena itu adalah guru yang terbaik ada pepatah dunia yang berkata experience is the best teacher pengalaman itu adalah guru yang terbaik biarkan pengalaman itu datang kepada kita Bapak Yahweh itu maha kuasa kok yang penting selama kita tetap berpegang teguh kepada tangan dan kasihnya gak akan kita tersingkir saudara kita akan tetap berada di jalur kebenaran kita tetap ada di jalur kesuksesan kita tetap berada di jalur garis yang positif haleluya yang kedua bagaimana cara belajar yang benar yaitu bukan cuman melalui pengalaman tetapi juga dari merenung belajar pada diri sendiri dengan cara apa menganalisa membandingkan menyimpulkan itu nah itu baru oh iya neng kok hasilnya begini seperti ini kok hasilnya begini itu kita yang dikatakan belajar yang benar sekarang yang ketiga belajar secara langsung dari mentornya atau sumber agar dapat kepastian yang sudah terbukti sempurna selama kita belajar kepada orang yang tepat maka kita akan ngerti ini itu apa saya saya pernah belajar reiki saudara ada seorang pendeta yang telpon saya jalum pak lukas oh iya pak gimana pak lukas agak dimana oh saya masih anu nih ikutin seminar reiki loh pak lukas ikut reiki jangan pak itu nanti aksesnya ke dunia setan itu ada setan setan kecil saya bilang maksud bapak tuyul apa bagaimana enggak pokoknya itu enggak boleh loh saya mau tanya bapak ini pernah ikut reiki apa belum belum lah belum kok ngomong bapak tahu gak reiki itu apa gak ngerti oh ngomong saudara kadangkala orang itu paling enak ngomong sesat betul gak pak lukas ngajarin loah loah itu sesat pak pak lukas ngajarin kemakmuran kemakmuran itu sesat ikipi itu sakjane saudara ngajarin kemakmuran sesat lah sekarang saya minta diajari teologi kemiskinan dia gak bisa bingungi kan makanya saya coba saya mau tanya dengan jujur siapa disini jawab dengan tepat karena alam semesta akan melihat saudara siapa disini yang ingin hidup kaya angkat tangan semua kan siapa yang disini ingin hidup miskin angkat tangan yang miskin tidak boleh saudara amin kita ini orang yang sudah ditentukan oleh Bapak Yahweh sebagai manusia yang diberkati luar biasa haleluya jadi kita harus belajar sampai hari ini pun saya belajar terus hari-hari saya banyak di kamar saya bisa turun hari Senin hari Kemis atau saya sudah nyiapin kotbah baru saya lega saya bisa turun ke bawah yang ada di otak saya isinya cuman besok itu kotbah apa untuk mendapatkan inspirasi itu tidak mudah apalagi saya bukan orang sekolahan orang tanya Pak Lukas itu kotbah itu jenisnya apa ekspositori opo opo ke macam-macam saudara aku gak ngerti pokoknya aku ngomong orang mudeng titik jenisnya macam apa orang 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 ngerti orang sekolah teologi ya kok kita kok kayak gitu ya gak tahu dan saya katakan saya itu bahasanya pasaran saya disuruh bicara bahasa-bahasa teologi saya sendiri gak mudeng pokoknya yang penting saya ngomong orang paham titik saya begitu saudara orang suka dengan kotbah saya ya puji Bapak Yahweh enggak juga enggak apa-apa karena di youtube kan sudah banyak orang-orang yang pinter ya kot bahasa bisanya seperti ini ya sudah diterima saja karena memang kemampuan saya hanya sebatas itu sekarang yang keempat saudara belajar secara tidak langsung bisa melalui CD audio atau buku-buku atau internet cara ini adalah cara yang paling banyak dilakukan orang karena waktunya kita sendiri yang menentukan saudara bisa belajar pakai buku saudara bisa belajar pakai lingkungan saudara bisa belajar melalui banyak cara ini kan sudah saya tulis semua itu ya tulisan-tulisan ini kan penting sekali saudara jangan hari-harinya menulis-nulis di medsos yang orang orang gora kanggo saudara yang enggak kepakai enggak kepakai udah gitu nyindir-nyindir tulisannya manfaatnya apa tahu tulisan nyindir saudara mau ngonek kayak orang enggak berani terang-terangan kasih gambar anjing asukabeh nah ini kan enggak nyaman atau anjing yang sedang bersilah asusila katanya ini kan enggak nyaman betul enggak bapak ibu kenapa kok tidak diisi dengan belajar saudara main game juga boleh asal jangan kelamaan dulu saya juga senang main game saudara cuman tak hapus game saya itu call of duty itu game perang-perangan saya paling suka saudara jadi saya sekalipun bukan tentara saya bisa jadi tentara beneran ya nembakin orang saudara tapi karena saya pikir wah aku kok dolanan game ini kok waktu saya habis kita hapus dulu ada game yang paling saya sukai yang pintar main game itu saudara Andre itu Mario Bros saudara itu coba saudara lihat tuh game lama Mario Bros enak sekali bagus lagi tapi saya tidak mau lagi karena setiap saya doa metu ini kok Mario Bros saudara muncul aduh wah parah ini akhirnya dulu Nintendo apa Spica dulu namanya Spica itu tak jual harganya saya masih ingat kalau gak salah 75 ribu karena yang muncul itu gitu orang main game boleh asal jangan terlalu over karena kalau terlalu over yang muncul di situ di pikiran kita lanjut apakah apakah dengan jurus ATM amati tiro dan memodifikasi pasti menjadi sempurna belum tentu tetapi minimal akan lebih baik untuk menjurus pada kesempurnaan saudara lihat sepeda motor ini menarik gak saudara eh oh ada yang bilang iya ada yang bilang tidak gitu tapi kalau buat saya ini menarik saudara ya karena lucu kan wah kayak nompai apa pengkorak saudara ini kalau ada di Indonesia jalan baik-baik mesti orang pada nengok ya bapak ibu ini kan hasil dari modifikasi orang bicara ini supaya bisa menarik perhatian kalau saya ditanya Pak Lukas tertarik oh sangat tertarik lucu soalnya saudara ada pendeta nompai tengkorak kan gitu iya kan itu lucu itu ya saya bisa maklum lah kalau saudara bilang gak tertarik ya mungkin saudara takut sama setan bisa gak ini jazjuk ya cuman hanya jazkiting ya cuman hanya goyon saudara saya percaya jemaah disini pemberani berhadapan setan amin amin ya haleluya sekarang yang berikutnya yang terakhir ingin sempurna jangan takut jatuh jangan menyerah terus bertindak pasti bisa saya percaya selama kita mau maju Bapak Yahweh akan tuntun hidup kita sampai saudara meraih kesuksesan sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala kita berdoa terima kasih Bapak Yahweh kami bersama-sama telah merenungkan firmanmu biarlah apa yang kami renungkan menjadi berkat bagi umat-umatmu semua terpucilah engkau ya Bapak di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa amin haleluya kita akan dengar pengumuman Shalom berjumpa kembali dalam Aleftau Update News berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini Divisi Komunita akan mengadakan piknik kelembang Banduk pada tanggal 1-3 September 2024 dengan biaya Rp1.350.000 per orang sudah termasuk 6 kali makan biaya hotel dan tiket wisata acara ini terbuka untuk umum adapun destinasi wisata yang akan dikunjungi adalah Gunung Takupan Perahu Lembang Park Engzu Floating Market Salung Mang Ujo Palm House dan juga Pusat Olele Berangkat pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 11 malam Ontang dan pulang pada hari Rabu 4 September 2024 pukul 1 dini hari Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yayang di nomor 0813 2851 3333 Demikian pengumuman Minggu ini Sampai jumpa di Aleph Talabret selanjutnya Bapak Yahweh memberkati Haleluya Itulah pengumumannya dan kita akan akhiri ibadah kita pagi ini Saya mau undang Jemaah Tuhan kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa Terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu Terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami sudah berdoa dan mengucap syukur mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berekat kohanim Haleluya terima kasih YAHWE WA YISMEREKA YAHWE PANNOW ELEKA WIKHUNEKA YAHWE PANNOW ELEKA WIKHUNEKA YAHWE PANNOW ELEKA YAHWE PANNOW ELEKA AMIN YAHWE PANNOW ELEKA Baruk atabairu faruk atabesaneh Engkau akan diberkati di kota dan Engkau akan diberkati di ladang Baruk peripit nekha ufriyat matka ufrivahem Teka syekar ala peka wa es terajoneka Diberkatilah buah kandunganmu Diberkati hasil bumimu Diberkati hasil ternakmu Anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu Baruk tanah kau misyarteka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu Baruk ata boboik kau faruk ata betse teka Dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk Dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar Baruk ata yahweh elohenu melek haolam Besem yesuwa hamasya wa ruaha kodeskile olam faed Kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya Yevare heka We ispereka Yevare heka Yahya we Manau elenga We ispereka We ispereka Yevare heka Yisaya we Manau elenga Wikurnenga We ispereka Chaloo 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 Mere hukur We ispereka Chaloo We ispereka Chaloo Chaloo Mere hukur Bapak Yahweh memberkati selalu Amin Damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia Hari Sabat jam 5 pagi hari Minggu jam 6 pagi hari Rabu jam 6 sore Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita Yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai Amen lehitraot Shalom sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih